Eternal Secret King Season 181 Bab 1801, Penjaga Pribadi Pada saat itu, wajah Liang Qiyu pucat saat dia menggertakkan giginya. Dia merasa seolah-olah pergelangan tangannya dikunci oleh lingkaran besi dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia merasa pergelangan tangannya akan patah, apalagi menarik telapak tangannya dan melepaskan diri dari kendali Suzimo. Liang Qiyu hampir pingsan karena kesakitan. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun di depan semua orang karena martabatnya dan hanya bisa menanggungnya. Aku hanya ingin tas penyimpananmu. Cepat dan lepaskan. Liang Qiyu menggertakkan giginya dan menjelaskan dengan suara gemetar. Rekan Daoisu, kamu harus melepaskannya. Melihat ekspresi Liang Qiyu, siakin Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tindakan Liang Qiyu terlalu ceroboh. Saya akan meminta maaf atas namanya. Bagaimanapun, kita semua dari Snow Winrich. Tolong tunjukkan belas kasihan. Petik 2. Baik. Suzimo mengangguk. Karena nyonya telah memohon, aku akan melepaskannya. Suzimo melepaskan telapak tangannya. Liang Qiyu merasa seolah-olah dia diampuni dan mundur dengan tergesa-gesa. Dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh saat dua penjaga mendukungnya. Wajahnya pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Pergelangan tangannya berada di belakang punggungnya dan kebanyakan orang tidak bisa melihatnya. Hanya beberapa orang yang bisa melihat dengan jelas bahwa pergelangan tangan Liang Qiyu sedikit gemetar. Serangan Liang Qiyu sangat kejam. Meskipun Suzimo menyelamatkan nyawanya karena siakin Ying, dia membuatnya sedikit menderita. Pergelangan tangan Liang Qiyu sudah patah. Rekan Taui Su, Anda menyembunyikan kultifasi Anda sebelumnya. Siakin Ying bertanya. Liang Qiyu mau tidak mau berkata, nyonya, latar belakang orang ini tidak diketahui dan dia sengaja menyembunyikan kultifasinya. Dia pasti punya motif tersembunyi. Menurut pendapat saya, kita harus bergegas dan memberi tahu pelindung untuk menekan orang ini dan menginterogasinya. Liang Qiyu tidak pernah menderita begitu banyak sejak dia naik dan secara alami membenci Suzimo sampai ke intinya. Penjaga lain memandang Suzimo dengan permusuhan dan kehati-hatian juga. Tidak peduli apa, Suzimo baru saja naik selama satu tahun dan masih menjadi orang luar di mata mereka. Siakin Ying tidak menjawab dan hanya menatap Suzimo, seolah menunggu penjelasan. Saya tidak menyembunyikan kultifasi saya. Suzimo berkata, sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika saya naik dan itulah mengapa saya turun di Dragon Abyss Star. Seolah-olah dia memahami sesuatu, siakin Ying tiba-tiba bertanya, kesengsaraan surgawi mana yang kamu alami sebelum naik? Empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Suzimo berkata dengan acuh tak acuh. Ah, ini empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Serangkaian seruan terdengar. Siapapun yang naik ke Dragon Abyss Star menjalani satu dari sembilan kesengsaraan surgawi. Dikatakan bahwa mereka yang melewati dua dari sembilan, tiga dari sembilan dan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi hanya bisa naik ke wilayah lain di wilayah awan hijau di mana surga dan bumi esensi ki berkali-kali lebih kaya daripada bintang neraka naga. Saya mengerti. Siakin Ying mengangguk. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sayang sekali. Mengapa? Tanya Suzimo. Siakin Ying menjelaskan, Saya mendengar dari ayah saya bahwa ada beberapa akademi sekte abadi di daerah lain di Green Cloud County. Ada kesempatan bagi mereka yang telah melewati dua dari sembilan, tiga dari sembilan dan empat dari sembilan kesengsaraan surgawi untuk bergabung dengan akademi ini. Tidak ada yang seperti itu di Dragon Abyss Star. Suzimo bertanya lagi. Siakin Ying menggelengkan kepalanya. Esens ki di Dragon Abyss Star tipis dan sumber dayanya langka. Semua orang di sini adalah makhluk hidup yang ditinggalkan oleh para dewa agung setelah naik dari dunia yang lebih rendah. Mengapa ada akademi sekte abadi di sini? Petik dua. Yan Tua juga mengatakan hal serupa. Liang Qiu baru saja menelan pil obat secara diam-diam dan merasakan rasa sakit di pergelangan tangannya berkurang secara signifikan. Ketika dia mendengar itu, dia hanya bisa mencibir, bahkan jika dia bergabung dengan akademi sekte abadi itu, dia hanya akan menjadi pelayan. Jadi bagaimana jika itu adalah empat dari sembilan kesengsaraan surgawi? Dia juga tidak bisa menghilangkan statusnya sebagai orang rendahan. Siakin Ying tidak mengatakan apa-apa, sepertinya mengakui kata-kata Liang Qiu. Suzimo sedikit mengernyit. Lingkungan dunia atas bahkan lebih kejam dari yang dia bayangkan. Setelah melewati empat dari sembilan kesengsaraan surgawi, bahkan jika dia bergabung dengan akademi sekte abadi, dia hanya bisa menjadi pelayan. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Itu terlalu jauh dari kita. Siakin Ying tersenyum dan menatap Suzimo. Karena kamu adalah immortal hitam kelas empat, tidak cocok untukmu bertani di sini. Di Snow Wind Ridge, siapapun yang bisa berkultivasi ke kelas dua Black Immortal memenuhi syarat untuk menjadi pelayan. Siapapun yang bisa berkultivasi ke grade tiga bisa menjadi penjaga Snow Wind Ridge. Kamu adalah dewa hitam kelas empat. Siakin Ying ragu-ragu. Dalam keadaan normal, seorang immortal hitam kelas empat dari alam kultivasi yang sama dengan Liang Qiu secara alami akan memiliki kesempatan untuk menjadi komandan penjaga Snow Wind Ridge. Namun, Suzimo hanya naik selama satu tahun. Jika dia menjadi komandan penjaga, banyak orang akan marah dan akan ada konflik. Pada pemikiran itu, Siakin Ying berkata, Rekan Taui Su, tetaplah di sisiku mulai sekarang dan jadilah penjaga pribadiku untuk saat ini. Penjaga pribadinya. Ini adalah status yang jauh lebih tinggi daripada penjaga biasa. Meskipun Liang Qiu adalah komandan penjaga dalam nama, dia juga penjaga pribadi Siakin Ying. Nyonya, tidak. Liang Qiu berkata dengan tergesa-gesa, meskipun dia adalah immortal hitam kelas empat, identitasnya tidak diketahui dan latar belakangnya mencurigakan. Kita tidak bisa mempercayainya dengan mudah. Tidak banyak. Jangan ragukan orang yang Anda gunakan dan jangan gunakan orang yang Anda ragukan. Aku percaya padanya. Siakin Ying melambaikan tangan dan tersenyum pada Suzimo. Rekan Taui Su, bagaimana menurutmu? Sebenarnya, pikiran Siakin Ying sederhana. Jika Suzimo benar-benar memiliki motif lain, dia akan terus bersembunyi dan tentu saja tidak akan menyebabkan keributan besar untuk menarik perhatian. Duan Tian Liang mengangguk berulang kali ke samping. Di kerumunan, Yan Tua memberi isyarat agar Suzimo setuju juga. Siakin Ying tersenyum. Dalam nama, meskipun kamu adalah pengawal pribadiku, aku tidak akan membatasi kebebasanmu. Selanjutnya, perawatan seorang penjaga pribadi mirip dengan seorang komandan penjaga dan jauh lebih baik daripada petani obat biasa. Baik. Su, Zimo mengangguk. Siakin Ying pernah memberinya ramuan roh dan jimat penghilang debu. Su, Zimo selalu mengingat itu. Akhirnya, Siakin Ying meninggalkan pengingat sebelum berbalik untuk pergi. Tak lama, Siakin Ying tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbalik, menyatakan, Benar, saya akan mengawal ramuan abadi matang tahun ini ke Blutsun Fali dalam 10 hari. Rekan Daoi Su, datang dan lihatlah. Petik 2 Dengan mengatakan itu, Siakin Ying pergi bersama semua orang. Liang Qiu mengikuti di belakang Siakin Ying dan melirik Su, Zimo dengan tatapan berbisa di matanya. Lembah matahari darah. Su, Zimo bergumam pelan dalam kebingungan. Duan Tian Liang menjelaskan di samping, Blutsun Fali adalah salah satu dari delapan vaksi utama di Dragon Abyss Star dan juga vaksi terbesar di sekitarnya. Setiap 10 tahun, kami mengumpulkan sejumlah ramuan abadi yang matang di Snowwind Ridge dan pergi ke Blutsun Fali untuk ditukar dengan pil esens kondensasi. Oh! Su, Zimo mengerutkan kening dan bertanya, Karena kita memiliki ramuan abadi, mengapa kita tidak memurnikannya sendiri? Bos Su, kamu pasti bercanda. Duan Tian Liang berkata, Resep untuk pil esens kondensasi ada di tangan para abadi di dunia atas. Kami tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya sejak kami naik dari dunia bawah. Selanjutnya, saya mendengar bahwa siapapun yang berani membocorkan resep pil esens kondensasi pasti akan diburu oleh para dewa dari dunia atas. Bab 1802, Keberangkatan Para abadi dari dunia atas bahkan menolak untuk memberikan resep biasa seperti pil esens kondensasi. Ini berarti bahwa sebagian besar sumber daya budidaya dunia atas berada di bawah kendali Akademi Sekte Abadi. Hampir tidak mungkin bagi makhluk hidup yang naik dari dunia bawah untuk mencapai keabadian dan tumbuh melalui usaha dan bakat mereka sendiri. Untuk orang-orang seperti Duan Tian Liang dan Ool Tian, meskipun mereka hanya melewati satu dari sembilan kesengsaraan surgawi, bakat dan anugerah mereka jelas merupakan kedudukan tertinggi. Namun, tanpa sumber daya kultivasi yang cukup, mereka hanya bisa hidup dengan hina di Dragon Abyss Star ini. Faktanya, kultivasi mereka tidak akan meningkat banyak setelah ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Adapun keturunan dari beberapa dewa agung asli, mereka memiliki sumber daya dan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk meredam daging mereka dan membangun fondasi saat mereka dilahirkan. Bahkan jika bakat mereka biasa saja, ranah kultivasi mereka akan terus meningkat. Suzy Mo berpikir sejenak dan bertanya lagi, Blutsun Valley adalah salah satu dari delapan faksi utama Dragon Abyss Star. Mereka memiliki orang-orang yang dapat memperbaiki pil essence condensation. Tidak. Duan Tian Liang menggelengkan kepalanya. Delapan faksi utama dari Dragon Abyss Star juga didirikan oleh banyak pembudidaya dari dunia bawah yang naik. Mereka tidak memenuhi syarat untuk memperbaiki pil abadi. Petik 2. Kalau begitu, dari mana Blutsun Valley mendapatkan pil essence condensation mereka? Suzy Mo bertanya lagi. Duan Tian Liang menjawab, Ku dengar mereka menukarnya di kota Jurang Naga. Namun, saya tidak tahu detail pastinya. Dragon Abyss City adalah kota terbesar di Dragon Abyss Star dan juga merupakan pusat dari semua faksi utama. Itulah satu-satunya tempat di mana ada makhluk abadi asli. Suzy Mo menganggup dan kembali ke gubuk jerami. Sebenarnya, ranah kultivasinya telah pulih kerana esensi hitam level 4 lebih dari setengah tahun yang lalu, itu adalah Immortal Hitam kelas 4. Ini tidak bisa dianggap sebagai peningkatan kultivasi. Itu hanya pemulihan alami dari alam kultivasi seseorang setelah datang ke dunia atas dan berinteraksi dengan ki esensi langit dan bumi. Dalam setengah tahun terakhir, kultivasinya tidak meningkat banyak. Berbeda dengan dunia yang lebih rendah, bahkan Black Immortal terlemah memiliki umur 100 ribu tahun. Bahkan di daerah dengan kisurga dan bumi esensi yang kaya, unit waktu untuk makhluk hidup di dunia atas untuk berkultivasi biasanya seribu atau sepuluh ribu tahun. Bagi makhluk abadi di dunia atas, satu tahun terasa seperti dua jam. Jalan kultivasinya panjang dan seseorang tidak akan bisa mencapai ujungnya tanpa hati yang teguh. Sepuluh hari kemudian. Di pagi hari, Suzy Mo tiba di pintu masuk Snow Wind Ridge. Xia Qin Ying, Liang Qiyu dan sekelompok penjaga Snow Wind Ridge tiba satu demi satu. Suzy Mo melirik. Ada sekitar 100 penjaga yang menuju ke Blutsun Fali kali ini dan masing-masing dari mereka menunggangi kuda tinggi, jelas bahwa mereka adalah kuda dewa kelas atas. Selama periode waktu ini, Suzy Mo mengetahui dari duantian Liang bahwa total hanya ada 400 penjaga. Untuk pengawalan dua ramuan abadi kali ini, seperempat dari penjaga Snow Wind Ridge dikerahkan, jelas betapa mereka menghargai perjalanan ini. Siapapun yang bisa menjadi penjaga Snow Wind Ridge semuanya adalah dewa hitam kelas 3. Sebagian besar penjaga belum pernah melihat Suzy Mo sebelumnya dan ada sedikit pengawasan dan rasa ingin tahu di mata mereka terhadap kultifator yang baru saja dipromosikan menjadi penjaga pribadi nyonya muda. Xia Qin Ying sangat mencolok di antara orang banyak. Dia mengenakan jubah putih dan kuda putih yang dia tunggangi sangat suci tanpa kotoran. Bahkan ada satu tanduk di kepalanya, itu adalah binatang suci bertanduk tunggal. Rekan Taui Su, lewat sini. Ketika Xia Qin Ying melihat Suzy Mo, dia melambai dan menyapanya. Di tangan Xia Qin Ying ada kuda surgawi lainnya. Itu ditutupi bulu merah tua yang halus dan berkilau, seolah-olah berlumuran darah, itu juga luar biasa. Ini adalah kuda darah merah, kuda surgawi yang langka. Ia memiliki kaki yang luar biasa. Saya akan memberikannya kepada Anda mulai sekarang. Dia berkata sambil tersenyum. Di dunia atas, karena hukum lebih maju dan sempurna, ruang dan tanah menjadi sangat kokoh dan tangguh. Di Dragon Abyss Star, Dewa Hitam bisa terbang di udara tetapi tingginya tidak lebih dari 90 kaki. Setelah melebihi 90 kaki, Dewa Hitam akan menahan tekanan besar dan jatuh dari udara. Kultifator bisa terbang lebih cepat di udara. Namun, terbang di udara juga berdampak besar pada esens ki seseorang. Bahkan Immortal Hitam kelas 9 tidak bisa terbang jauh. Oleh karena itu, hampir semua Dewa Hitam di bintang neraka naga akan menggunakan berbagai binatang iblis dan makhluk hidup sebagai tunggangan. Legenda mengatakan bahwa hanya Dewa Bumi yang bisa membebaskan diri dari gravitasi tanah. Selanjutnya, ki esens dalam tubuh Earth Immortal kaya dan dapat memungkinkan mereka untuk terbang di udara untuk waktu yang lama. Adapun Dewa Surga, mereka adalah eksistensi kuat yang bisa melintasi galaksi. Pada tahun lalu, Su Zemo telah mencobanya secara diam-diam. Meskipun dia hanya seorang Immortal Hitam kelas 4, ketinggian tubuh sejati teratai hijau pasti bisa menembus hingga 90 kaki dan mencapai lebih dari 100 kaki. Selain itu, kemampuan generasi tubuh sejati teratai hijau sangat mengejutkan. Kemampuan generasi ini tidak hanya tercermin dalam penyembuhan luka seseorang, tetapi juga dalam pemulihan ki surga dan bumi esens. Dengan kata lain, Su Zemo bisa mempertahankan kecepatan tinggi terbang di Dragon Abyss Star untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia tidak perlu mengungkapkan metode seperti itu. Dia tidak menolak kuda darah merah yang diberikan Xia Kin Ying padanya. Penjaga lainnya mengungkapkan ekspresi iri. Liang Qiyu, yang berada di belakang Xia Kin Ying, tidak berekspresi. Pergelangan tangannya patah oleh Su Zemo dan belum pulih setelah 10 hari. Secara alami, Liang Qiyu akan mengingat penghinaan ini secara mendalam dan menunggu kesempatan untuk menyelesaikan masalah dengan Su Zemo. Lanjutkan. Dia menepuk kuda darah merah dan memberi isyarat agar kuda itu pergi. Namun, kuda darah merah memandang Su Zemo dan tidak berani maju. Kukunya naik dan turun terus-menerus, tampak gelisah. Bahkan tunggangan biasa dari dunia atas pun hidup. Kuda darah merah samar-samar bisa merasakan aura dari Su Zemo yang membuatnya takut. Eh! Xia Kin Ying sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kuda darah merah ini cukup pintar. Apakah dia malu pada orang asing? Tidak banyak. Dalam sekejap, Su Zemo sudah menaiki kuda darah merah sebelum bisa bereaksi. Ayo pergi! Su Zemo menepuk kuda darah merah di bawahnya dan tersenyum lembut. Kuda darah merah bergidik dan tidak berani ragu, memimpin jalan dengan Su Zemo di punggungnya. Berapa banyak ramuan abadi yang kita kawal kali ini? Sepanjang jalan, Su Zemo berjalan berdampingan dengan Xia Kin Ying dan bertanya. Xia Kin Ying berkata, termasuk ramuan abadi yang matang di 13 mu bidang roh Anda, masing-masing ada lebih dari 100 ribu batang rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost. Su Zemo mengangguk. Dalam keadaan normal, setiap mutanah bisa menghasilkan 100 esens nourishing grass dan rain frost flower. 100 ribu ramuan abadi berarti bahwa seribu mutanah akan dikelola dan ditanami oleh 100 petani obat. Meskipun ramuan abadi membutuhkan waktu 100 tahun untuk matang, Snow Wind Ridge memilih untuk membaginya lagi. Dengan begitu, setiap 10 tahun sekali, mereka bisa mendapatkan sekitar 100 ribu ramuan abadi dan pergi ke Blutsun Valley untuk ditukar. Berapa banyak pil esens kondensasi yang bisa saya tukar dengan 100 ribu ramuan abadi? Su Zemo bertanya lagi. Siak Inying tersenyum pahit, kami hanya bisa menukar seribu. Sedikit sekali. Su Zemo mengerutkan kening. Bab 1803, empat bandit hebat. Ada 100 ribu batang esens nourishing grass dan rain frost flower masing-masing tetapi mereka hanya bisa ditukar dengan seribu pil esens kondensasi. Seribu pil kondensasi esens harus didistribusikan ke 100 penjaga Snow Wind Ridge untuk perjalanan ini. Setelah memberikan 10 pelayan, Snow Wind Ridge harus menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Tidak banyak yang tersisa untuk 100 petani obat. Setiap petani obat hanya bisa mendapatkan 3 pil esens kondensasi. Bahkan 100 penjaga untuk perjalanan ini hanya akan mendapatkan 4 pil esens kondensasi masing-masing. Itu menambahkan hingga 700 pil esens kondensasi. Pil kondensasi esensi yang tersisa harus dibagi antara pelayan dan komandan, bahkan Snow Wind Ridge tidak punya banyak lagi. Namun, bagi petani obat dan penjaga Snow Wind Ridge, 3 atau 4 pil kondensasi esensi itu adalah satu-satunya sumber daya budidaya mereka selama 10 tahun ke depan. Su Zimo mengerutkan kening. Lingkungan kultifasi di sini bahkan lebih kejam dan lebih buruk dari yang dia bayangkan. Duan Tian Liang, yang tua dan yang lainnya telah berkultifasi selama ribuan tahun tetapi tidak ada banyak peningkatan bahkan setelah 10 ribu tahun. Bukan hanya karena esens Key of the Dragon abyss star tipis. Bahkan sumber daya budidaya paling dasar seperti pil esens kondensasi sangat langka. Bahkan untuk Su Zimo yang memiliki tubuh sejati terate hijau, rana kultifasinya akan meningkat perlahan tanpa sumber daya kultifasi yang memadai, apalagi mereka. Apakah kamu tahu berapa banyak batang esens Nourishing Grass dan Rain Frost Flour yang dapat memurnikan pil esens kondensasi? Tanya Su Zimo. Saya mendengar bahwa untuk pil esens kondensasi biasa, satu tangke esens Nourishing Grass dan Rain Frost Flour sudah cukup, kata Xia Kinying. Ramuan abadi tunggal bisa memperbaiki pil esens kondensasi. Namun, karena resep pil kondensasi esensi berada di bawah kendali sekte dan vaksi utama, para pembudidaya yang naik dari dunia bawah membutuhkan 100 ramu wan abadi untuk ditukar dengan satu pil kondensasi esensi. Blutsun Valley juga tidak bisa memurnikan pil esens kondensasi. Di mana mereka mendapatkan pil abadi mereka. Petik 2. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya lagi. Xia Kinying berkata, hanya ada satu tempat dengan semua pil abadi di Dragon Abyss Star dan itu adalah Dragon Abyss City. Disitulah banyak dewa asli dari dunia atas berkumpul dan disanalah Blutsun Valley menukar pil esens kondensasi mereka. Petik 2. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, Namun, saya mendengar bahwa jika Anda ingin menukar pil esens kondensasi di Dragon Abyss City, Anda hanya membutuhkan 10 esens nourishing grass dan 10 rain frost flower masing-masing. Mem. Su Zimo mengerutkan kening. Dengan kata lain, Blutsun Valley menggunakan 10 ramuan abadi untuk ditukar dengan pil esens kondensasi di Dragon Abyss City dan kami menggunakan 100 ramuan abadi untuk menukarnya. Betul sekali. Siakinyin mengangguk. Su Zimo mencibir, Blutsun Valley benar-benar jahat. Satu perjalanan pulang pergi 10 kali perbedaannya. Petik 2. Su Zimo bertanya, mengapa Snow Wind Ridge memilih untuk pergi ke Blutsun Valley daripada Dragon Abyss City untuk menukarkan esens kondensasi pils. Fufu. Liang Qiu cemburu saat melihat Su Zimo dan Siakinyin mengobrol dengan Riang di samping. Ketika dia mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa. Betapa bodohnya. Su Zimo mengabaikan orang itu dan bahkan tidak memandangnya. Ekspresi Siakinyin meredup saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Jauh dari sini ke Dragon Abyss City dan perjalanan pulang pergi akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Selama periode waktu ini, kita harus melewati ribuan gunung, hutan lebat, dan tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling penting, kita harus menghadapi penjarahan dan pembunuhan empat bandit besar bintang neraka naga. Pada saat itu, Siakinyin menghela nafas. Ada vaksi kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti Snow Wind Ridge di Dragon Abyss Star, tetapi tidak banyak dari mereka yang bisa mencapai Dragon Abyss City hidup-hidup. Bahkan jika mereka memasuki Dragon Abyss City hidup-hidup, tidak mungkin mereka bisa kembali hidup-hidup. Jalan menuju Dragon Abyss City hampir mustahil. Empat bandit hebat. Su Zimo bergumam pelan. Siakinyin berkata, ada banyak bandit di Dragon Abyss Star. Di antara mereka, yang terkuat dan paling kuat adalah empat bandit besar. Sebenarnya, bandit ini juga pembudidaya yang naik dari dunia bawah. Mereka mengandalkan pembunuhan dan penjarahan untuk mendominasi Dragon Abyss Star dan melakukan segala macam kejahatan. Bukankah orang abadi dari Dragon Abyss City akan berurusan dengan mereka? Su Zimo mengerutkan kening dan bertanya. Siakinyin menggelengkan kepalanya, yang abadi dari dunia atas tidak akan peduli dengan hidup kita. Mereka hanya akan membiarkan kita berjuang sendiri dan membunuh satu sama lain. Selanjutnya, sarang empat bandit besar tidak diperbaiki dan mereka berkeliaran di semua tempat sepanjang tahun. Tidak ada cara untuk memusnahkan mereka. Jika kita tidak bisa menghancurkan mereka dalam satu gerakan, semua pembudidaya yang menyerang mereka akan bertemu dengan balas dendam berdarah mereka saat mereka bangkit kembali. Siakinyin berpikir sejenak dan melanjutkan, Aku mendengar dari ayahku bahwa sebelumnya, tiga vaksi utama dari Dragon Abyss Star bergabung untuk menghancurkan salah satu pasukan bandit. Meskipun para bandit menderita kerugian besar, pemimpin mereka berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian, dia kembali dan membalas dendam pada tiga vaksi utama. Tiga vaksi menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka diseret oleh pasukan bandit dan dianeksasi oleh vaksi lain. Begitulah cara Bloodsun Valley bangkit. Su Zemo mengangguk. Kalau begitu, apakah itu berarti bahwa delapan vaksi utama dari Dragon Abyss Star memiliki tingkat kekuatan tertentu sehingga mereka dapat pergi ke Dragon Abyss City untuk menukarkan Essence Condensation Pills? Betul sekali. Siakinyin mengangguk. Jika kita bisa pergi ke Dragon Abyss City untuk menukar pil Essence Condensation dan kembali hidup-hidup, secara teoritis, kita akan sebanding dengan delapan vaksi. Saat semua orang dari Snow Wind Ridge maju, Su Zemo memperoleh sedikit informasi dari Siakinyin. Tanpa sadar, ini sudah siang. Saat itu, telinga Su Zemo berkedut dan kilatan dingin melintas di matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Meskipun mereka berdua adalah Dewa Hitam kelas 4, Siakinyin dan Liang Qiyu tidak merasakan apa-apa. Tiba-tiba, Su Zemo bertanya, seberapa jauh kita dari Blutsun Valley. Kurang dari satu hari perjalanan. Siakinyin berkata, kami akan berangkat di pagi hari dan akan tiba di Blutsun Valley sekitar sore hari. Sekarang sudah siang dan kita hanya perlu setengah hari lagi. Haruskah kita berhenti dan beristirahat? Siakinyin berpikir bahwa Su Zemo sedikit lelah dan bertanya. Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan bertanya lagi, apakah akan ada bandit di sepanjang jalan? Bahkan jika ada, mereka jarang. Siakinyin berkata, selain itu, bandit ini tidak banyak. Bahkan jika ada lusinan atau seratus dari mereka berkumpul bersama, tanpa ada pembudidaya kuat yang mendukung mereka, mereka secara alami akan bubar saat melihat penjaga kami. Petik 2. Rekan Taui Su, jangan khawatir. Daerah ini masih di bawah yurisdiksi Blutsun Valley. Biasanya, empat bandit hebat tidak akan menyerang dengan santai. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat itu, sedikit getaran datang dari tanah, menjadi lebih jelas dan intens. Seolah-olah pasukan besar menyerbu. Mem. Pada saat itu, Siakinyin dan Liang Kiyu juga merasakannya. Seseorang ada di sini. Hati-hati, semuanya. Siakinyin segera mengangkat tangannya dan berteriak pelan. Seratus penjaga Snow Windridge menarik harta darmik mereka dari tas penyimpanan mereka dan menatap kekejauhan dengan waspada. Tak lama, debu mengepul di kejauhan. Dari kelihatannya, setidaknya ada ratusan makhluk hidup menyerbu dengan agresif. Merayu. Sebelum semua orang bisa melihat siapa itu, lolongan serigala yang gemetar terdengar dari debu dengan sedikit darah dan kekejaman. Ekspresi semua orang dari Snow Windridge berubah. Bab 1804, tanpa rahmat. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ekspresi Liang Kiyu mengerikan dan matanya bersinar ketakutan. Seolah-olah dia sangat ketakutan, dia bingung dan bergumam pelan. Jika itu terjadi pada komandan penjaga Snow Windridge, itu bahkan lebih buruk bagi yang lain. Meskipun Siakinyin tenang, wajahnya pucat dan dia terlihat gugup. Siapa ini? Su Zemo mengerutkan kening dan bertanya. Salah satu dari empat bandit hebat, pasukan serigala jahat. Siakinyin berkata dengan tegas, saya mendengar bahwa setiap dewa hitam di pasukan serigala jahat memiliki serigala iblis skala hitam sebagai tunggangannya dan mereka datang dan pergi seperti angin. Tentara serigala jahat menganut sifat serigala dan kejam dan haus darah. Hampir tidak ada faksi yang mereka targetkan yang akan bertahan. Saat itu, pasukan serigala jahat yang membuat comeback dan menjatuhkan tiga faksi utama dari Dragon Abyss Star sedikit demi sedikit. Su Zemo bertanya, apa kultivasi pemimpin pasukan serigala jahat? Legenda mengatakan bahwa dia adalah imortal hitam kelas delapan. Siakinyin berkata dengan lembut. Su Zemo berkata, tentara serigala jahat di depan memiliki sekitar 500 orang. Ini seharusnya hanya sekelompok kecil tentara serigala jahat dan pemimpinnya belum tiba secara pribadi. Petik 2. Kami tidak akan bisa bertahan melawan komandan biasa pasukan serigala jahat juga. Siakinyin menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aneh. Tiba-tiba, Siakinyin mengerutkan kening dan bergumam, ini adalah wilayah Blutsun Valley. Mengapa pasukan serigala jahat muncul? Petik 2. Selanjutnya, kami hanya memiliki 100 ribu ramuan abadi untuk perjalanan ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi sasaran faksi seperti pasukan serigala jahat. Saat semua orang berbicara, tentara dikejauhan telah tiba dengan lolongan serigala. Su Zemo menyipitkan matanya sedikit. Pemimpin pasukan serigala jahat mengenakan baju besi perunggu yang berlumuran darah dan memegang tombak raksasa. Serigala di bawahnya memiliki ekspresi mengancam dan matanya bersinar dengan kilatan hijau. Itu memamerkan mulutnya dan menunjukkan taring tajam yang dipenuhi dengan air liur. Serigala ganas ditutupi sisik hitam pekat dan tampak sangat tangguh. Itu kebal dan memiliki tubuh berotot seperti gajah raksasa. Kuda-kuda dari banyak penjaga Snow Wind Ridge menggigil seperti domba yang menunggu untuk disembeli di depan serigala iblis skala hitam. Melolong. Pemimpin mengangkat tombak di tangannya dan bersiul, menatap siakin Ying dan yang lainnya dengan penuh semangat. Seolah-olah mereka telah menerima perintah, 500 tentara serigala jahat yang kuat di belakangnya terpecah menjadi dua kelompok dan mengepung semua orang dari Snow Wind Ridge, mengaum dengan penuh semangat. Di bawah pengepungan serigala, kuda dari banyak penjaga Snow Wind Ridge bahkan tidak bisa berdiri diam dan berlutut satu demi satu. Seketika, Snow Wind Ridge berada dalam kekacauan. Satu-satunya hal yang bisa bertahan adalah binatang suci bertanduk tunggal di bawah siakin Ying. Bahkan kuda darah merah di bawah Su Zemo berlutut. Hahaha. Ketika mereka melihat itu, kerumunan tentara serigala jahat tertawa terbahak-bahak. Peringkat 5 Black Immortal, ini benar-benar berakhir kali ini. Dengan sapuan kesadaran rohnya, Liang Qiu mendeteksi alam kultivasi dari kultivator lapis baja perunggu yang memimpin pasukan serigala jahat dan wajahnya menjadi pucat. Su Zemo dapat dengan jelas melihat bahwa selain Dewa Hitam Kelas 5 yang memimpin grup, ada lebih dari 30 Dewa Hitam Kelas 4 di sekitar 500 tentara serigala jahat yang kuat. Baik itu dalam hal jumlah atau kekuatan tempur, pasukan serigala jahat jauh lebih unggul dari semua orang dari Snow Wind Ridge. Kalian mau ke mana? Kultivator lapis baja perunggu mengendarai serigala Vien skala hitam yang tinggi dan menatap siakin Ying dan yang lainnya, bertanya dengan santai dengan tatapan mengejek. Saya siakin Ying dari Snow Wind Ridge. Bolehkah saya tahu bagaimana memanggil Anda, yang mulia abadi? Petik 2. Meskipun siakin Ying adalah seorang wanita, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan keras. Di sisi Snow Wind Ridge, meskipun Liang Qiyu adalah komandan penjaga, dia benar-benar bingung. Suzimo adalah satu-satunya orang lain yang bisa mempertahankan ketenangannya. Liang Qiyu melirik Suzimo dan mencibir dalam hati, orang ini baru saja naik dan tidak tahu keganasan pasukan serigala jahat. Orang-orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Kamu siakin Ying? Memang? Kamu cukup cantik. Tidak heran. Sebelum pembudidaya lapis baja perunggu bisa menyelesaikannya, dia berhenti dan tertawa aneh. Jantung Suzimo berdetak kencang. Kultifator lapis baja perunggu tampaknya menyeratkan sesuatu. Siakin Ying menekan rasa takut di hatinya dan melanjutkan, Snow Wind Ridge hanyalah vaksi kecil di sekitarnya. Wilayah kami dipenuhi dengan para pembudidaya yang naik dari dunia bawah. Selama ini, kami telah patuh dan bekerja keras, menanam herbal abadi untuk ditukar dengan pil essence condensation. Petik 2. Aku tahu bahwa kalian semua juga adalah orang-orang yang naik dari dunia bawah. Para dewa yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan kami karena kami semua berasal dari dunia yang lebih rendah. Hahaha. Tentara serigala jahat tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Banyak tentara Evil Wolf Army memiliki ekspresi mengejek saat mereka melihat Siakinyin seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Kultifator lapis baja perunggu mencibir, Nona muda, Anda benar-benar naif. Jika kami membiarkan kalian pergi, kami tidak akan punya apa-apa untuk dimakan atau berkultifasi. Siakinyin berkata, kalian juga bisa bertani ladang roh. Huff. Sebelum Siakinyin bisa menyelesaikannya, pembudidaya lapis baja perunggu itu mendengus dingin dan menyelanya, kami bergabung dengan pasukan serigala jahat karena kami tidak ingin menjadi seperti kalian dan digunakan sebagai domba. Ramuan abadi matang sekali setiap seratus tahun di Dragon Abyss Star ini. Kami tidak memiliki kesabaran. Di Dragon Abyss Star, jauh lebih mudah untuk merampok dan mencuri sumber daya daripada menanam herbal abadi dengan patuh. Itu juga alasan mengapa ada begitu banyak bandit di Dragon Abyss Star dan empat bandit besar bahkan terbentuk. Exalted Immortal, saya hanya memiliki sedikit lebih dari seratus ribu ramuan abadi untuk perjalanan ke Blood Sun Valley ini. Xia Qinying berkata, saya bersedia menyerahkan seratus ribu ramuan abadi kepada Anda semua, tapi tolong selamatkan hidup kami, Dewa yang dimuliakan. Tidak apa-apa jika seratus ribu ramuan abadi hilang. Namun, Xia Qinying ingin kembali dengan seratus penjaga dengan selamat. Sejak awal, Su Zemo tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berniat untuk tinggal di Snow Wind Ridge terlalu lama. Dia tidak ingin memprovokasi musuh besar dan masalah bagi Snow Wind Ridge karena tindakannya yang terburu-buru. Akan lebih baik jika pasukan serigala jahat bisa segera pergi setelah mendapatkan ramuan abadi. Fu Fu. Kultifator lapis baja perunggu mencibir dengan tatapan dingin saat dia mengangkat tombak di tangannya dan berkata perlahan, aku akan mengambil ramuan abadi tapi aku akan membunuh juga. Selain wanita itu, bunuh yang lain. Dipahami. Banyak tentara serigala jahat setuju dengan penuh semangat dengan mata merah. Namun, semua orang di sisi Snow Wind Ridge hancur. Pencuri jahat. Tiba-tiba, siakinying memekik dengan mata melebar, jika kamu benar-benar ingin membunuh kami, kami akan bertarung sampai mati dan pasukan serigala jahatmu juga akan menderita kerugian yang cukup besar. Sebenarnya, semua orang dari Snow Wind Ridge tahu bahwa bentrokan mereka dengan pasukan serigala jahat mirip dengan memukul batu dengan telur. Pasukan serigala jahat kemungkinan besar bisa melahap ratusan dari mereka dengan sekali serangan. Membunuh. Kultifator lapis baja perunggu tidak tergerak dan mengarahkan tombaknya dengan suara dingin. Tunggu. Saat itu, suara tenang terdengar dari kerumunan. Kultifator lapis baja perunggu menundukkan kepalanya sedikit dan seorang pria berjubah hijau berjalan keluar dari kerumunan Snow Wind Ridge. Dia memiliki fitur yang halus dan tampak seperti seorang sarjana yang lemah. Bab 1805, membunuhmu. Suzimo berjalan menuju kultifator lapis baja perunggu dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Bahkan melawan serigala iblis yang tinggi dan ganas, dia masih tenang. Semua orang dari Snow Wind Ridge diam-diam terkejut. Selain segalanya, ketabahan mental dan keberaniannya yang kuat saja jauh melampaui mereka. Serigala iblis skala hitam yang ditunggangi oleh pembudidaya lapis baja perunggu berada di ranah esensi hitam level 4, itu adalah iblis hitam kelas 4. Bahkan Liang Qiyu tidak berani mendekat. Rekan Tao Issu. Tatapan Siakinyin mendarat di Suzimo dan dia tiba-tiba merasakan antisipasi. Tapi segera, ekspresinya mereduk. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Jika Suzimo adalah imortal hitam kelas 5, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan pihak lain. Namun, Suzimo hanyalah seorang imortal hitam kelas 4. Perbedaan dalam ranah kultivasi ini bisa setara dengan puluhan ribu tahun kultivasi di Dragon Abyss Star. Awalnya, Suzimo tidak berniat masuk. Namun, karena pasukan serigala jahat ingin membunuh mereka semua, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju. Apa yang sedang kamu lakukan? Kultivator lapis baja perunggu menatap Suzimo dari atas dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Kultivator berjubah hijau yang berdiri di depan bahkan tidak setinggi kaki serigala Vien Skala Hitam. Selama dia mengatakan sesuatu, serigala iblis Skala Hitam bisa melahap pembudidaya berjubah hijau dalam satu suap. Namun, pada saat itu, pembudidaya lapis baja perunggu sedang duduk di serigala iblis Skala Hitam dan tidak menyadari bahwa keganasan di mata yang terakhir telah lenyap. Sebaliknya, iblis hitam kelas 4 memandang Suzimo dengan kebingungan dan penghindaran, seolah-olah waspada terhadap sesuatu. Tidak banyak. Suzimo mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh-ta'acuh, semuanya, bubar saja setelah meminum ramuan abadi. Tidak perlu membunuh semua orang. Apa? Seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia, pembudidaya lapis baja perunggu memandang pembudidaya lain dari pasukan serigala jahat. Banyak tentara Evil Wolf Army saling bertukar pandang sebelum tertawa terbahak-bahak. Apakah dia idiot? Bagaimana bisa seorang imortal hitam kelas 4 berbicara kepada bos kita seperti itu? Petik 2. Mungkin dia ingin menjadi yang pertama mati. Kultifator lapis baja perunggu juga tersenyum pada Suzimo dan bertanya, saya ingin membunuh kalian semua. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Membunuhmu. Tiba-tiba, Suzimo meludahkan dua kata. Saat dia mengatakan itu, dia menghilang dari tempat dan dalam sekejap, melepaskan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas dan kekuatan suci lainnya yang lebih rendah. Hampir seketika, Suzimo tiba di punggung serigala iblis skala hitam. Itu terlalu cepat. Tindakan Suzimo telah melampaui harapan semua orang. Tidak ada yang bisa bereaksi terhadapnya juga. Anda. Kultifator lapis baja perunggu adalah imortal hitam kelas 5 dan murid-muridnya mengerut dengan keras ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, pada saat itu, dia bahkan tidak punya waktu untuk melepaskan kekuatan suci atau keterampilan rahasia apapun, apalagi menghindar. Kultifator lapis baja perunggu hanya bisa melambaikan tombak di tangannya secara naluriah dan mendorongnya ke arah sosok hijau yang masuk. Waktu terlalu singkat dan pembudidaya lapis baja perunggu bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk dorongan itu. Namun, Su Zimo telah mempersiapkan ini sejak lama. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dalam sekejap, mencengkram ujung tombak pembudidaya lapis baja perunggu dan mendorong ke depan. Tidak dapat mempertahankan cengkramannya pada tombak, pembudidaya lapis baja perunggu itu langsung melepaskannya. Of! Saat berikutnya, darah mengalir. Kultifator lapis baja perunggu merasakan sakit yang tajam di dadanya dan matanya melebar. Semua orang dari Snow Wind Ridge juga terkejut. Dengan serangan itu, Su Zimo menggunakan ekor tombak untuk menembus baju besi, daging dan darah pembudidaya lapis baja perunggu. Setengah berdarah dari tombak menonjol dari belakang kultifator lapis baja perunggu dengan cara yang mengejutkan. Seberapa kuat seseorang harus melakukan itu? Pada saat itu, Su Zimo baru saja mengucapkan kata kedua, bunuh kamu. Dengan kata lain, saat Su Zimo mengucapkan dua kata itu, sebuah lubang berdarah muncul di tubuh pembudidaya lapis baja perunggu. Untuk tubuh black immortal, ini adalah cedera fatal. Kekuatan hidup tubuh pembudidaya lapis baja perunggu terkuras dengan cepat. Kultifator lapis baja perunggu sedikit bingung sebelum dia bereaksi dan ingin melarikan diri dari tubuhnya dengan roh esensinya. Namun, dia terlalu lambat. Setelah Su Zimo menusuknya dengan tombaknya, dia mengulurkan jarinya dan mengetuk glabela dari kultifator lapis baja perunggu dengan lembut. Uff! Sebuah lubang berdarah muncul di glabela tangguh kultifator lapis baja perunggu. Kroh esensinya dihancurkan di tempat. Seluruh proses hanya mengambil satu napas. Itu bukan karena pembudidaya lapis baja perunggu terlalu lemah, tetapi karena dia lengah. Di dunia bawah, adalah hal biasa bagi orang untuk menantang dan membunuh di atas level mereka. Mereka yang telah naik juga terampil dalam metode ini. Namun, di dunia atas, perbedaan satu level di Dragon Abyss Star adalah dunia yang berbeda. Lebih jauh lagi, semua orang naik dari dunia yang lebih rendah dan semuanya adalah Paragon dan inkarnasi monster, berapa banyak perbedaan yang mungkin ada di antara mereka. Apalagi fakta bahwa Suzimo berada satu level di bawahnya. Sayangnya, pembudidaya lapis baja perunggu tidak tahu bahwa meskipun mereka berdua naik dari dunia bawah, ada perbedaan besar antara dia dan Suzimo. Dia hanya melewati satu dari sembilan kesengsaraan surgawi sementara Suzimo telah melewati empat dari sembilan kesengsaraan surgawi. Lebih penting lagi, daging Suzimo adalah satu-satunya tubuh sejati terate hijau di dunia yang telah tumbuh menjadi kelas sembilan. Bahkan jika pembudidaya lapis baja perunggu berjaga-jaga, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dari metode pembunuhan Suzimo, apalagi fakta bahwa dia tidak siap. Ah! adegan ini menyebabkan kegemparan. Orang-orang di Snowwind Ridge bukan satu-satunya, bahkan pasukan serigala jahat di sekitarnya tercengang. Mati! Pemimpin pasukan mereka, Immortal Hitam kelas 5, mati tanpa alasan. Dia mati di tangan Immortal Hitam kelas 4. Xia Kinying juga terkejut. Pada saat itu, ketegasan yang ditunjukkan Suzimo benar-benar berbeda dari dirinya yang biasanya lembut dan anggun. Mengaung! Tunggangan Pembudidaya Lapis Baja Perunggu, Serigala Iblis Skala Hitam kelas 4, tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong ketika merasakan itu. Serigala Iblis Skala Hitam melompat, ingin mendorong Suzimo dari punggungnya. Huff! Suzimo mengendarai Serigala Vien Skala Hitam tanpa bergerak dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan untuk tenggelam. Melolong! Serigala Iblis Skala Hitam mengeluarkan tangisan yang tragis. Tepat di depan semua orang, Serigala Iblis Skala Hitam raksasa didorong oleh Suzimo. Retakan! 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 Suara tulang retak yang menggelegar bisa terdengar. Tulang punggung Serigala Iblis Skala Hitam dipatahkan oleh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Suzimo. Berdebar! Serigala Iblis Skala Hitam menghantam tanah dengan keras dan tidak bisa lagi berdiri saat debu mengepul. Suzimo menekan telapak tangannya di kepala Serigala Iblis Skala Hitam dan turun dengan lembut. Serangan telapak tangan yang tampaknya biasa itu menghancurkan kepala Serigala Iblis Skala Hitam dan bahkan roh esensinya tidak dapat melarikan diri. Membunuh! Prajurit Evil Wolf Army lainnya bereaksi dan berteriak. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia memelototi Iblis Skala Hitam Peringkat 4 yang memberi perintah. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempat dan tiba sebelum yang terakhir, berteriak pelan, imobilisasi. Saat orang itu memanggil harta dharmanya dan hendak menghancurkannya ke arah Suzimo, dia merasakan kekuatan misterius membungkus tubuhnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan surgawi yang lebih rendah, teknik imobilisasi tubuh. Bab 1806, Kekalahan. Teknik imobilisasi tubuh dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix melalui warisan kaisar pedang dari manual penenang laut. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix telah menghilang, kekuatan suci yang lebih rendah berhasil diwarisi setelah roh esensi naga Phoenix menyatu dengan roh esensi teratai hijau. Di antara bidang kultivasi yang sama, pembatasan teknik imobilisasi tubuh tidak jelas. Bahkan, itu kurang dari satu tarikan napas. Namun, jeda sesaat itu sudah cukup bagi Suzimo. Astaga! Garis cahaya hijau menyerbu di depan immortal hitam grade 4 dan mendorong ke depan dengan lututnya, bertabrakan dengan dada yang terakhir dengan kekuatan yang sangat besar. Kekuatan ledakan yang mengerikan menghancurkan immortal hitam kelas 4 menjadi berkeping-keping dan dagingnya berceceran di mana-mana. Segera setelah itu, Suzimo menerobos kerumunan dan menyerbu ke depan, tidak ada dewa hitam dari tentara serigala jahat yang bisa menghentikannya. Seketika, tentara serigala jahat jatuh ke dalam kekacauan. Siakin Ying dan yang lainnya dari Snowwind Ridge tercengang. Di antara mereka, ada juga beberapa pembudidaya yang mahir dalam tempering tubuh. Namun, setelah mereka naik ke dunia atas, karena kurangnya kiesensi langit dan bumi, menjadi sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka, apalagi memperbaiki daging mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat metode mendominasi seperti itu. Dalam sekejap mata, immortal hitam kelas 5 dan 4 dari pasukan serigala jahat sudah mati. Itu seperti harta dharma humanoid yang sangat tajam dan tidak ada yang bisa menandingi ketajamannya. Pada saat itu, Siak Inying tersadar dari pingsannya dan berteriak dengan tergesa-gesa, penjaga Snow Winrich, dengarkan. Serang dengan sekuat tenaga dan bantu rekan Daoisu membunuh musuh. Petik 2 Tidak, Nyonya. Sebelumnya ketika dia dikelilingi oleh tentara serigala jahat, Liang Qiyu tidak mengatakan apa-apa dan bersembunyi di antara kerumunan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba melompat keluar. Liang Qiyu menelan ludah. Nyonya, jangan gegabuh. Pasukan serigala jahat kejam dan haus darah, berusaha membalas dendam untuk keluhan terkecil. Jika Anda membunuh para pembudidaya tentara serigala jahat, mereka pasti akan membalas dendam. Petik 2 Kami sudah membunuh seseorang. Apa menurutmu kita bisa menghindari ini? Siak Inying memelototi Liang Qiyu. Liang Qiyu menjawab dengan tergesa-gesa, Suzimo adalah orang yang membunuh mereka. Dia baru saja naik dan tinggal di Snow Win Ridge selama setahun. Dia tidak dianggap sebagai salah satu dari kita. Selama kita menarik garis yang jelas dengannya, kita bisa. Apa katamu? Siak Inying sangat marah dan menatap Liang Qiyu dengan tidak percaya, sambil berteriak, Suzimo adalah seseorang dari Snow Win Ridge. Kamu harus mengerti bahwa jika bukan karena dia, kita semua, termasuk kamu, akan mati di bawah pisau jagal pasukan serigala jahat. Kata-katanya sangat kasar dan dia tidak memberikan wajah apapun kepada Liang Qiyu. Liang Qiyu tergagap dan tersipu. Komandan Liang, bukankah kamu mengkhianati penjaga Su dengan melakukan ini? Betul sekali, penjaga Su membunuh musuh di depan sementara kami bersembunyi di belakang dan menonton dengan santai. Bukankah itu terlalu kejam? Beberapa penjaga yang telah mengikuti Liang Qiyu selama bertahun-tahun tidak tahan lagi dan berbisik. Ekspresi Liang Qiyu sangat mengerikan. Sebagian alasan mengapa dia menonjol dan ingin meninggalkan Suzimo adalah karena dia memiliki perselisihan pribadi dengan Suzimo. Di sisi lain, dia memang takut dengan balas dendam pasukan Serigala jahat. Xia Qin Ying berkata dengan suara yang dalam, semuanya, dengarkan perintahku. Jika kita tidak bisa mengalahkan pasukan Serigala jahat kali ini, kita semua akan mati di sini. Membunuh Banyak penjaga Snow Winrich berteriak dan memanggil segala macam harta Dharma tingkat hitam, kekuatan suci dan seni abadi untuk menyerbu ke medan perang. Sebenarnya, bahkan tanpa penambahan orang-orang dari Snow Winrich, pasukan Serigala jahat sudah diambang kekalahan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Suzimo. Teknik gerakan Suzimo sangat gesit dan dia memutar dan berbalik di antara kerumunan, seolah-olah dia memiliki persepsi roh yang tak terlukiskan yang dapat menghindari sebagian besar harta Dharma dan kekuatan suci. Beberapa harta Dharma akan menyerangnya. Entah dari mana, dia mengeluarkan segenggam pasir kuning kemasan dan berputar di sekelilingnya, menciptakan badai yang tidak bisa ditembus. Meskipun pasir kuning terlihat biasa saja, harta Dharma dan kekuatan suci mereka tidak dapat menembusnya. Kekuatan surgawi menghilang ketika mereka menyerangnya. Setelah tabrakan, harta Dharma jatuh dari udara tanpa perlawanan. Tidak mungkin para bandit tahu bahwa ini adalah harta paling berharga yang berasal dari teratai hijau penciptaan kelas 9. Tanah hidup 9 surga memiliki segudang transformasi dan pertahanan yang mengejutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa hampir semua dari mereka memiliki harta Dharma tingkat hitam yang lebih rendah. Bahkan harta Dharma tingkat hitam yang superior atau tertinggi tidak dapat mengguncang tanah hidup 9 surga. Keganasan di mata para pembudidaya tentara serigala jahat berangsur-angsur menghilang. Setelah pertempuran singkat, itu berubah menjadi kebingungan dan akhirnya ketakutan. Mereka tidak bisa melukai Suzimo sama sekali. Sebaliknya, dia membunuh beberapa dewa hitam kelas 4 berturut-turut. Bahkan immortal hitam kelas 4 tidak akan bertahan lebih dari dua atau tiga ronde melawan Suzimo. Saat itu, Xia Kin Ying memimpin semua orang dari Snow Wind Ridge untuk bergabung ke medan perang dan menyerbu. Kenyataannya, meskipun Xia Kin Ying dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka tidak menakutkan seperti Suzimo di mata pasukan serigala jahat. Namun, pada saat itu, moral tentara serigala jahat sudah bubar. Mereka hancur total setelah didakwa oleh orang-orang dari Snow Wind Ridge dan tidak bisa lagi bertahan. Perairan berbahaya. Seorang immortal hitam kelas 4 dari tentara serigala jahat berteriak. Itu adalah bahasa kode para bandit bagi semua orang untuk mundur dan pergi. Tanpa ragu-ragu, para bandit dari pasukan serigala jahat mengendarai serigala iblis skala hitam mereka dan melarikan diri dari medan perang kekejauhan. Bahkan tanpa desakan dari pasukan serigala jahat, serigala iblis skala hitam yang mereka tunggangi melarikan diri untuk hidup mereka tanpa berbalik. Meskipun mereka adalah binatang iblis dan memiliki tubuh bawaan yang kuat, mereka sangat lemah terhadap pembudidaya berjubah hijau. Yang paling aneh adalah kultifator berjubah hijau itu memancarkan aura yang membuat mereka bergidik. Terhadap aura itu, mereka bahkan memiliki keinginan untuk terkapar di tanah. Meskipun pasukan serigala jahat tiba dengan cepat, mereka melarikan diri lebih cepat. Seperti angin, debu mengepul saat mereka melarikan diri ke segala arah, meninggalkan puluhan mayat di tanah. Su Zimou mencibir, saat dia hendak mengejar mereka, Xia Kinying menghentikannya. Rekan Taui Su, Xia Kinying berlari dengan tergesa-gesa. Lupakan saja, jangan mengejar musuh yang terpojok. Serigala iblis skala hitam ini sangat cepat. Bahkan tungganganku, binatang suci bertanduk satu, tidak akan bisa mengejar mereka. Jika bahkan binatang suci bertanduk satu tidak bisa melakukannya, tunggangan lain dari semua orang dari Snow Wind Ridge bahkan lebih buruk. Pada saat itu, mereka masih tergeletak di tanah dan tidak berani bangun. Meskipun terbang di udara dengan cepat di Dragon Abyss Star, butuh banyak korban pada tubuh seseorang dan seseorang tidak akan bisa bertahan lama. Ayo cepat dan rapikan medan perang dan tinggalkan tempat ini jangan sampai pasukan serigala jahat kembali. Xia Kinying menatap Su Zimou dengan tatapan bertanya. Tanpa sadar, dia sudah menganggap Su Zimou sebagai komandan perjalanan ini. Kalian pergi dulu, saya akan mengikuti dan melihat-lihat. Su Zimou tersenyum dan dalam sekejap, berlari ke arah di mana pasukan serigala jahat menghilang dengan kecepatan yang tampaknya tidak cepat. Mendesah. Saat Xia Kinying hendak berbicara, Su Zimou sudah pergi. Huff, betapa munafiknya. Liang Kiyu mencibir, lelucon sekali. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa berlari lebih cepat dari serigala iblis skala hitam hanya dengan kakinya? Ngenya, pria itu hanya berpura-pura. Anda tidak perlu repot-repot tentang dia. Petik 2. Bab 1807, Chen Suanyang. Xia Kinying memelototi Liang Kiyu dengan dingin dan mengabaikannya. Dia memiliki kesan mendalam tentang kepengecutan Liang Kiyu sebelumnya. Meskipun Liang Kiyu berbakat dan bidang kultivasinya meningkat pesat dan kekuatan tempurnya dianggap sebagai salah satu eselon atas dari Snow Winrich, keberanian dan keberaniannya benar-benar tidak cocok baginya untuk menjadi komandan penjaga Snow Winrich. Paling tidak, Su Zimou jauh lebih kuat dari Liang Kiyu dalam setiap aspek. Meskipun Xia Kinying tidak mengatakannya, dia punya rencana dalam pikirannya. Setelah kembali ke Snow Winrich, dia akan menyingkirkan Liang Kiyu dari posisinya sebagai komandan. Setelah reaksi dingin Xia Kinying, Liang Kiyu samar-samar bisa menebak bahwa kesannya tentang dia mungkin sangat buruk. Ngenya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang penjaga Snow Winrich berjalan ke depan dan bertanya. Ayo bereskan medan perang dan segera kembali ke Snow Winrich. Xia Kinying melambaikan tangannya dan memerintahkan. Banyak pembudidaya Snow Winrich setuju dan mulai membersihkan medan perang. Dalam pertempuran ini, tidak ada pembudidaya Snow Winrich yang mati. Paling-paling, mereka hanya terluka ringan. Saat mereka bergabung dengan medan perang, pasukan Serigala Jahat sudah melarikan diri dalam kekalahan. Dalam perjalanan ini, Su Zemo membunuh total 52 tentara dari pasukan Serigala Jahat. Di antara mereka adalah pemimpin pasukan Serigala Jahat, Dewa Hitam kelas 5, dan Dewa Hitam 13 kelas 4. Banyak penjaga Snow Winrich mengumpulkan harta Dharma dan tas penyimpanan dari pasukan Serigala Jahat dan menyerahkannya kepada Xia Kinying. Barang-barang itu cukup menguntungkan bagi Snow Winrich. Sebagian besar Dewa Hitam di Snow Winrich belum memiliki harta Dharma tingkat hitam. Ta, ta, ta. Saat itu, tanah bergetar hebat sekali lagi dan debu mengepul di kejauhan, tentara lain menyerbu. Tidak baik. Ekspresi Liang Qiyu berubah drastis saat dia berseru, kekuatan utama pasukan Serigala Jahat pasti ada di sini untuk membalas dendam. Aku tahu itu, Su Zemo benar-benar menyebabkan masalah besar bagi kami. Kita celaka. Ketika penjaga Snow Winrich lainnya mendengar itu, wajah mereka pucat karena ketakutan. Namun, si Yakin Ying tidak terburu-buru untuk membuat penilaian saat kebingungan melintas di matanya. Saya mendapatkannya, Su Zemo sama sekali tidak mengejar tentara Serigala Jahat yang melarikan diri. Dia langsung melarikan diri sebagai gantinya. Petik 2. Liang Qiyu berkata dengan penuh kebencian, dia tahu bahwa dia dalam masalah besar. Itu sebabnya dia melarikan diri dan menyalahkan Snow Winrich kita. Apa yang dikatakan Komandan Liang bukan tidak mungkin. Betul sekali. Tidak peduli apa, Su Zemo hanya naik selama satu tahun dan tidak memiliki perasaan apapun untuk Snow Winrich kami. Masuk akal jika dia pergi begitu saja. Sebelumnya, saya bertanya-tanya mengapa Su Zemo ingin mengejar pasukan Serigala Jahat karena tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Sekarang aku tahu kenapa. Setelah mendengar kata-kata Liang Qiyu, banyak penjaga Snow Winrich bimbang. Jangan bicara omong kosong. Xia Kinying berteriak dan melihat debu di kejauhan. Orang-orang ini seharusnya tidak berasal dari pasukan Serigala Jahat. Semuanya, tidak perlu panik. Sudah aneh bagi pasukan kecil tentara Serigala Jahat muncul di area ini, mengapa kekuatan utama tentara Serigala Jahat muncul? Lebih jauh lagi, bahkan jika pasukan Serigala Jahat ingin membalas dendam, mereka tidak mungkin datang secepat ini. Saat pasukan Serigala Jahat pergi, pasukan ini muncul. Apalagi, arah dari mana tentara itu berasal adalah Blutsun Valley. Xia Kinying sudah menebak-nebak. Tak lama, semua orang melihat bendera Melambai di tentara. Memang, Xia Kinying mengangguk. Bendera itu benar-benar hitam dengan tato matahari berwarna darah di tengahnya, menyerupai matahari terbit. Itu adalah bendera Blutsun Valley. Banyak penjaga Snow Windridge menghela nafas lega ketika mereka melihat bendera itu. Liang Qiu sepertinya lupa apa yang baru saja dia katakan sambil tersenyum malu. Untungnya, itu hanya alarm palsu. Tak lama, tentara tiba sebelum semua orang dari Snow Windridge. Sepintas, ada lebih dari seribu dari mereka dan mereka lengkap. Pemimpin mereka adalah seorang pria muda dengan baju besi putih perak. Dia memegang tombak perak di tangannya dan rambut hitamnya diikat. Wajahnya kurus dan matanya panjang dan sempit, memberikan perasaan yang menyeramkan. Ini adalah tuan muda dari guru lembah darah Sun Valley, Chen Suanyang, seorang imortal hitam kelas 6 yang bermartabat. Liang Qiu berbisik ketika dia melihat orang itu. Ini adalah pertama kalinya beberapa penjaga Snow Windridge melihat orang ini dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan hormat. Kelas 6 hitam abadi. Bahkan penguasa wilayah Snow Windridge hanya seorang imortal hitam kelas 6. Dikatakan bahwa guru lembah darah lembah matahari adalah dewa hitam kelas 8. Chen Suanyang memimpin pasukan di sini dan melihat mayat tentara serigala jahat tidak jauh dengan kilatan dingin di matanya. Tuan muda Chen, mengapa kamu ada di sini? Xia Kinying menyambutnya dengan kepalan tangan. Chen Suanyang tersenyum pada Xia Kinying dengan tatapan cerah. Kinying, aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak perlu terlalu jauh di antara kita. Panggil saja aku Suanyang. Banyak penjaga yang tahu bahwa Tuan Muda Blutsun Fali memandang Xia Kinying secara berbeda. Sudah lama ada desas-desus di Snow Windridge bahwa Tuan Muda Blutsun Fali ini memiliki perasaan terhadap nyonya muda mereka. Namun, tidak ada yang yakin. M. Xia Kinying ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Suanyang. Iya. Chen Suanyang mengangguk sedikit sebelum berkata perlahan, selama periode waktu ini, bawahanku melaporkan bahwa jejak salah satu dari empat bandit besar, pasukan serigala jahat telah muncul di sekitar lembah darah matahari. Hari ini kebetulan adalah hari ketika Snow Windridge datang ke Blutsun Fali untuk menukar pil essence condensation. Saya khawatir sesuatu akan terjadi pada Anda, jadi saya memimpin tentara untuk menerima Anda secara pribadi. Untuk berpikir bahwa saya masih selangkah terlambat. Petik 2. Pada saat itu, Chen Suanyang melihat lusinan mayat tentara serigala jahat dengan ekspresi dingin. Namun, ada tatapan aneh di matanya. Huff, pasukan serigala jahat benar-benar menargetkan kalian. Mengendarai kuda, Chen Suanyang datang ke hadapan Xia Kinying perlahan dan bertanya dengan prihatin, Kinying, apakah kamu terluka? Saya baik-baik saja. Xia Kinying menggelengkan kepalanya. Para penjaga Snow Windridge juga baik-baik saja kali ini. Tidak ada korban jiwa. Oh. Tampak terkejut, Chen Suanyang bertanya dengan rasa ingin tahu, tentara serigala jahat itu kejam, haus darah, dan kuat untuk berpikir bahwa kalian akan dapat membunuh lusinan dari mereka. Saya benar-benar terkesan. Chen Suanyang menyapu pandangannya ke semua orang dari Snow Windridge dan sedikit mengernyit. Aneh? Di antara para penjaga dalam perjalanan ini, yang terkuat adalah kamu dan komandan ini yang hanya Dewa Hitam kelas 4. Bagaimana kalian membunuh Dewa Hitam kelas 5 dari pasukan serigala jahat itu? Petik 2. Chen Suanyang bertanya lagi. Tepat ketika Siakin Ying hendak menjawab, jantungnya berdetak kencang dan dia bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa dia adalah Imortal Hitam kelas 5? Jika seorang kultifator masih hidup, kesadaran rohnya dapat mendeteksi alam kultifasi pihak lain. Namun, sulit untuk mendeteksi orang mati secara akurat. Sungguh aneh bahwa Chen Suanyang dapat secara akurat mengatakan bahwa pemimpin pasukan serigala jahat adalah Dewa Hitam kelas 5. Bab 1808, Pelacakan. Ekspresi Chen Suanyang tidak berubah saat dia menjelaskan secara alami, sebelum ini, penjaga Blutsun Fali bertarung dengan pasukan serigala jahat ini dan kami kehilangan beberapa penjaga. Orang-orang yang tersisa kembali ke Blutsun Fali dan memberitahuku bahwa pemimpin pasukan serigala jahat ini adalah Dewa Hitam kelas 5. Saya mengerti. Ekspresi Siakin Ying melunak saat dia mengangguk. Sebelumnya, tebakan yang sangat menakutkan melintas di benaknya. Tapi sekarang, sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Qin Ying Ketika Chen Suanyang melihat Siakin Ying mengerutkan kening dalam pikirannya, dia tersenyum dan memanggil dengan lembut, kamu belum menjawab pertanyaanku. Dari yang aku tahu, ada ratusan orang di pasukan serigala jahat ini. Baik itu dari segi jumlah atau kekuatan tempur, mereka jauh lebih unggul dari kalian. Bagaimana bisa? Adegan di depannya memang tidak bisa dipahami. Di medan perang, ada lusinan mayat tentara serigala jahat tergeletak di mana-mana. Namun, semua orang dari Snow Wind Ridge hampir sepenuhnya baik-baik saja. Siakin Ying berkata, salah satu pengawal pribadiku menyerang dan membunuh para bandit dari pasukan serigala jahat itu. Dia memimpin kami untuk melawan pasukan serigala jahat. Oh! Mata Chen Suanyang berbinar saat dia bertanya, penjaga pribadimu. Mengapa saya belum pernah mendengar Anda menyebutkan dia sebelumnya? Apa ranah kultifasinya? Kelas 5 atau 6 hitam abadi. Petik 2. Chen Suanyang mengajukan beberapa pertanyaan berturut-turut. Siakin Ying sedikit mengernyit. Saat itu, Liang Qiyu berkomentar masam di samping, Tuan Muda Chen, Anda telah melebih-lebihkan dia. Dia hanya seorang imortal hitam kelas 4. Keabadian hitam kelas 4. Kilatan dingin melintas di mata Chen Suanyang. Jika orang ini adalah imortal hitam kelas 4, dia tidak melebih-lebihkan orang ini. Sebaliknya, dia sebenarnya meremehkan orang ini. Chen Suanyang menatap Liang Qiyu dalam-dalam. Dia menangkap ketidaksenangan dan kecemburuan dalam nada bicara Liang Qiyu. Chen Suanyang menangkupkan tinjunya ke arah Liang Qiyu. Komandan Liang, kamu pasti memainkan peran penting dalam bagaimana Snow Winrich mampu mengalahkan pasukan serigala jahat kali ini. Tidak. Liang Qiyu merasa tersanjung dan menjawab dengan tergesa-gesa. Terlepas dari kenyataan bahwa Chen Suanyang adalah Tuan Muda dari Blood Sun Valley, itu juga merupakan suatu kehormatan bagi Immortal Hitam kelas 6 untuk memuji dia seperti itu. Liang Qiyu terbatuk pelan dan menegakkan punggungnya tanpa sadar. Ini semua berkat kepemimpinan nyonyanya sehingga kami bisa mengalahkan pasukan serigala jahat kali ini. Tentu, itu bukan hanya penghargaan satu orang untuk upaya gabungan Snow Winrich. Petik 2. Chen Suanyang bertanya dengan sikap santai, siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Huff. Liang Qiyu berkata, dia hanya orang rendahan yang baru saja naik. Dia baru berada di Snow Winrich kurang dari setahun. Dia. Batuk. Liang Qiyu hendak melanjutkan ketika dia terganggu oleh batuk lembut dari Xia Kinying. Xia Kinying menangkupkan tinjunya ke arah Chen Suanyang dan tersenyum. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Suanyang. Kita harus kembali ke Snow Winrich dan memberitahu ayah tentang hal ini agar dia bisa membuat persiapan. Chen Suanyang merenung sejenak. Bagaimanapun, banyak dari tentara serigala jahat melarikan diri. Aku akan khawatir jika kalian kembali sekarang. Qinying, ikuti aku kembali ke Blood Sun Valley. Tidak ada yang akan terjadi dengan saya mengawal kalian. Petik 2. Xia Kinying ragu-ragu. Tujuan perjalanannya ke Blood Sun Valley adalah untuk menukar pil essence condensation. Jika dia kembali dengan tangan kosong, para petani obat di Snow Winrich mungkin akan kecewa. Namun, dia khawatir tentang Snow Winrich. Chen Suanyang tampaknya telah membaca pikiran Xia Kinying dan tersenyum lembut. Kinying, jangan khawatir. Saya dapat mengirim Immortal Hitam kelas 5 di bawah pimpinan saya untuk melapor ke Snow Winrich dan meminta mereka membuat persiapan. Petik 2. Jika bandit benar-benar menyerang, dia bisa tinggal di Snow Winrich untuk membantu bertahan. Setelah itu, sebelum Xia Kinying bisa menjawab, Chen Suanyang melirik ke samping dan berkata dengan suara yang dalam, Tan Hong, laporkan semua yang terjadi di sini ke Snow Winrich. Dimengerti, Tuan Muda. Seorang pria berotot dalam pakaian seni bela diri hitam menangkupkan tinjunya ke arah Chen Suanyang dan menunggang kudanya menuju Snow Winrich. Ayo pergi, Kinying. Chen Suanyang berbalik sedikit dan membuat gerakan mengundang. Xia Kinying sedikit mengernyit dan masih ragu-ragu. Merenungkan sejenak, dia memberi isyarat untuk dua penjaga Snow Winrich dan menginstruksikan dengan lembut, kalian berdua, tetap di sekitar dan bersembunyi dengan hati-hati. Jika kamu melihat penjaga Su kembali, bawa dia bersamamu ke Blutsun Valley. Xia Kinying masih mengkhawatirkan Su Zimo. Dia tidak khawatir tentang keselamatan Su Zimo. Namun, dia berpikir bahwa jika Su Zimo kembali ke sini, dia pasti membutuhkan seseorang untuk membimbingnya. Lagi pula, Su Zimo belum pernah ke Blutsun Valley. Nyonya, bagaimana jika penjaga Su tidak kembali? Seorang penjaga bergumam pelan, saya pikir apa yang dikatakan Komandan Liang masuk akal. Penjaga Su mungkin melarikan diri karena takut akan balas dendam pasukan Serigala jahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Xia Kinying memarahi dengan suara rendah, tetap di sini dan jaga sampai dia kembali. Jika dia tidak berhenti sejenak, dia melanjutkan, saat aku kembali dari Blutsun Valley, secara alami aku akan kembali untuk kalian. Itu hanya akan lebih sulit bagi kalian berdua. Petik 2. Dipahami. Kedua penjaga Snow Wind Ridge setuju. Setelah membuat pengaturan itu, Xia Kinying menoleh ke Chen Suanyang dan tersenyum. Suanyang, ayo pergi. Baik. Chen Suanyang sedikit menganggup dan memimpin pasukan lebih dari seribu orang dari Blutsun Valley, mengawal seratus orang aneh dari Snow Wind Ridge menuju Blutsun Valley. Setelah Su Zemo meninggalkan garis pandang Xia Kinying dan yang lainnya, dia mulai terbang di udara. Kecepatannya meningkat secara eksponensial saat dia mengejar beberapa tentara Evil Wolf Army yang melarikan diri. Karena dia sudah menyerang kali ini, dia tidak akan meninggalkan masalah untuk dirinya sendiri atau Snow Wind Ridge. Dia harus membunuh mereka semua untuk mencegah masalah di masa depan. Sebelumnya, Su Zemo tidak bisa menyerang dengan kekuatan penuhnya di depan semua orang dari Snow Wind Ridge dan tidak mengungkapkan banyak metodenya. Sekarang tentara Serigala Jahat melarikan diri ke segala arah, dia harus menunggu mereka berkumpul kembali jika dia ingin memusnahkan mereka. Oleh karena itu, Su Zemo hanya memperhatikan beberapa Dewa Hitam Kelas 4 dari Pasukan Serigala Jahat dengan cermat dan mundur perlahan, tidak terburu-buru untuk menyerang. Dia yakin bahwa Pasukan Serigala Jahat pasti memiliki sarana komunikasi yang dapat mengumpulkan para penyintas yang melarikan diri. Beberapa Dewa Hitam Kelas 4 dari Pasukan Serigala Jahat sangat waspada. Saat mereka melarikan diri, mereka mengubah rute mereka berkali-kali dan bahkan berhenti dari waktu ke waktu untuk melihat sekeliling mereka. Cukup benar. Lama kemudian, setelah memastikan bahwa mereka keluar dari bahaya, beberapa dari mereka berhenti di jalur mereka dan mengeluarkan Jimat dari tas penyimpanan mereka. Setelah menulis beberapa kata di atasnya, mereka merobeknya. Jimat melonjak ke langit dan melepaskan cahaya surgawi di udara sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa Dewa Hitam Kelas 4 melompat turun dari Serigala Iblis skala hitam dengan ekspresi pucat dan sedikit terengah-engah, seolah-olah mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Orang itu seharusnya tidak mengejar kita, kata seseorang. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa cepat orang itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan Serigala Iblis skala hitam kita. Bahkan jika dia mengejar kita, kita seharusnya sudah lama kehilangan dia. Kata orang lain. Bab 1809, Pemusnahan Lengkap. Beberapa Dewa Hitam Kelas 4 dari tentara Serigala Jahat tidak menyadari bahwa orang yang mereka coba singkirkan mendekat dengan cepat tanpa mereka sadari. Bahkan Serigala Iblis skala hitam dengan persepsi roh mereka yang tajam tidak menyadarinya, apalagi mereka. Suzimo telah sepenuhnya menarik kembali auranya dan memancarkan aura tanaman. Tersembunyi di rumputan yang tingginya lebih dari setengah manusia, dia berayun dengan tanaman dan hampir menyatu dengan sekelilingnya tanpa cacat. Teknik gerakan Suzimo lincah saat dia memanjat pohon kuno raksasa dengan cepat. Dia duduk di cabang dan menatap beberapa tentara Evil Wolf Army tidak jauh. Pada jarak itu, Suzimo bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Kami benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Seorang kultifator bertelinga besar menggertakan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Seorang pria botak mengutuk, Astaga, siapa yang mengira akan ada kacang yang merepotkan untuk dipecahkan di Snow Winrich? Bos kita dibunuh oleh anak itu. Bos Hook ceroboh. Jika itu pertarungan normal, anak itu pasti bukan tandingan Bos Hook. Kata orang lain. Kultifator bertelinga besar bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Mari kita tunggu yang lain berkumpul dulu. Pria botak itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk lagi. Persetan, kapan pasukan serigala jahat kita menderita kerugian sebesar itu? Ini semua salah tuan muda Blutsun Fali. Chen Suanyang itu. Kultifator bertelinga besar menggerutu, dia ingin berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan dan memenangkan hatinya. Dia bahkan ingin kami mengadakan pertunjukan dengannya. Tapi sekarang, kami tidak mendapatkan satu pun ramuan abadi dari Snow Winrich. Sebaliknya, kami menderita kerugian besar. Suzimo awalnya berada di pohon kuno dengan ekspresi santai dan mata tertutup. Pada saat itu, dia tiba-tiba membuka matanya dengan kilatan dingin. Jadi, ini perbuatan Blutsun Fali. Suzimo mencibir dalam hati. Tidak heran mengapa pasukan serigala jahat akan muncul di area ini. Tidak heran mengapa kebetulan sekali mereka menemui halangan dari pasukan serigala jahat saat mereka bergegas ke Blutsun Fali hari ini. Orang lain berkata, menurut pendapat saya, mengingat kultifasi Chen Suanyang, status dan kekuatan Blutsun Fali, dia seharusnya memaksakan dirinya pada wanita muda itu. Betapa sederhananya itu. Petik 2 Pria botak itu mencibir, ayah dan putra Blutsun Fali munafik dan suka bermain kotor. Ada vaksi yang tak terhitung jumlahnya yang telah ditentang oleh mereka selama bertahun-tahun. Petik 2 Heh, ku dengar alasan mengapa tiga vaksi utama digantikan oleh Blutsun Fali saat itu adalah karena mereka jatuh ke dalam perangkap Fali Master. Dalam waktu singkat itu, tentara Evil Wolf Army yang tersebar telah tiba satu demi satu untuk bertemu dengan pembudidaya bertelinga besar, pria berkepala botak dan yang lainnya. Menjelang senja, semua pembudidaya tentara Serigala jahat yang melarikan diri dikumpulkan. Pria botak itu menghitung dengan ekspresi gelap dan berkata dengan penuh kebencian, persetan. Termasuk Bos Hook, kami kehilangan 52 saudara. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Betul sekali, kami akan membuat Snow Wind Ridge membayar dengan darah. Tentara Serigala jahat akan mengubah Snow Wind Ridge menjadi sungai darah dan membunuh mereka semua. Banyak tentara Evil Wolf Army berteriak membunuh. Pria botak itu berkata dengan suara yang dalam, semuanya, jangan cemas. Saya mendengar bahwa penguasa wilayah Snow Wind Ridge agak mampu dan merupakan imortal hitam kelas 6. Mengingat kekuatan kami, akan sulit bagi kami untuk melawannya. Saya menduga bahwa jika kita ingin menghancurkan Snow Wind Ridge, kita harus meminta pemimpin pasukan Serigala jahat kita untuk melakukannya. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo kembali sekarang. Kultifator bertelinga besar berkata, karena tidak ada waktu yang terbuang, bagaimana kalau aku menyuruh kalian pergi? Saat itu, sebuah suara terdengar dari kerumunan yang kacau, jelas tidak pada tempatnya dengan keributan di sekitarnya. Mem. Ekspresi pria botak itu berubah saat dia mengamati sekelilingnya dan berteriak, siapa itu? Siapa yang berbicara? Saya. Dalam sekejap, Suzimo melayang turun dari pohon kuno dan berdiri di udara dengan tenang. Kidarahnya melonjak dan matanya bersinar dengan cahaya surgawi. Karena Suzimo ingin membunuh mereka semua kali ini, dia tidak menyembunyikan garis keturunan tubuh sejati teratai hijau miliknya. Itu dia. Kapan orang itu menyusul? Ekspresi banyak pembudidaya tentara Serigala jahat berubah saat mereka berseru. Kultifator botak merasa anggota tubuhnya menjadi dingin tetapi dia masih bisa mempertahankan ketenangannya sambil berteriak, Saudara-saudara, jangan panik. Mari bergabung dan lawan orang ini sekali lagi. Saya tidak percaya bahwa dengan lebih dari 400 saudara, kita tidak bisa mengalahkan orang seperti dia. Selama bertahun-tahun, tangan tentara Serigala jahat telah ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya dan mereka semua haus darah. Pada saat itu, banyak tentara Evil Wolf Army memiliki tatapan ganas saat mereka memanggil harta dharma mereka dan menyalurkan kekuatan suci dan keterampilan rahasia mereka untuk melepaskan serangan ganas. Astaga! Dalam sekejap, Suzimo melepaskan kekuatan suci dan seni dharma seperti cahaya emas tanpa batas dengan kecepatan yang mencengangkan dan menghindari sebagian besar harta dharma. Sebelum harta dharma yang tersisa bisa menyerangnya, dia melambaikan lengan bajunya dan tiba-tiba melambaikan segenggam pasir kuning, melahap lusinan harta dharma yang masuk. Tiba-tiba, jantung Suzimo berdetak kencang. Sejak dia mendapatkan tanah hidup sembilan surga, dia hanya menggunakannya untuk pertahanan dan tidak pernah menggunakannya untuk menyerang. Saat ini, tanah hidup sembilan surga menyelimuti lusinan harta dharma tingkat hitam yang lebih rendah dan kesadaran roh Suzimo tampaknya menyatu dengan setiap butir tanah hidup sembilan surga. Dengan satu pemikiran darinya, tanah hidup sembilan surga bersinar dengan cahaya kemasan dan pasir kuning melonjak. Setiap setitik pasir kuning melepaskan kekuatan kuat yang mengerahkan kekuatan dan bergesekan satu sama lain. Lusinan harta dharma digiling menjadi lumpur oleh tanah hidup sembilan surga dan tersebar dari udara. Set! Banyak tentara Evil Wolf Army tersentak ketika mereka melihat itu. Bahkan Suzimo pun terkejut, apalagi mereka. Tanah hidup sembilan surga memiliki pertahanan yang tak tertandingi. Untuk berpikir bahwa itu bisa melepaskan kematian yang mengerikan saat digunakan untuk menyerang. Selanjutnya, ini adalah harta dharma tingkat gelap. Jika ada makhluk hidup yang jatuh ke dalamnya, mereka akan digiling menjadi abu oleh pasir kuning. Dengan pemikiran itu, Suzimo mengendalikan tanah hidup sembilan surga dan menyedot lebih dari sepuluh serigala iblis skala hitam ke dalamnya. Melolong. Serigala iblis skala hitam hanya punya waktu untuk mengeluarkan tangisan tragis sebelum mereka dihancurkan menjadi kabut darah oleh pasir kuning dan mati. Bahkan sisik-sisik yang keras itu tidak dapat menahan gesekan pasir kuning. Tanah hidup sembilan surga sangat luar biasa dan membunuh lebih dari sepuluh serigala iblis skala hitam. Namun, tidak ada darah di pasir kuning dan itu masih kemasan dan berkilau. Melarikan diri. Ketika tentara serigala jahat melihat itu, mereka mogok sekali lagi dan melarikan diri ke segala arah. Huh. Berdiri di udara, tatapan Suzimo seperti kilat saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jarang bagi kita untuk bersama. Jangan pergi. Dia menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan menunjuk ke depan. Cek, cek, cek. Tiba-tiba, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya turun dari cakrawala di hamparan putih yang luas. Seperti hujan deras, mereka menuangkan dan menyelimuti banyak tentara Evil Wolf Army. Seni Pedang Pembunuh Surga Bab 1810, sebuah rejeki tak terduga. Heaven Slying Sword Art adalah seni abadi tingkat atas dari dunia atas untuk memulai. Hanya karena alasan lain dia berakhir di dunia bawah. Kekuatan mengerikan sebenarnya dari seni pedang hanya terungkap ketika dirilis dengan Heaven and Earth Essence Key. Pedang ki padat seperti hujan dan tajam seperti berdengum dan bergetar. Turun dari langit, itu menyelimuti lebih dari 400 tentara Evil Wolf Army dan tidak ada yang selamat. Pedang ki menembus tubuh tentara serigala jahat dan mengeluarkan suara menggelegar, memotong daging mereka dengan bersih seperti pisau tajam. Sebagian besar tentara serigala jahat adalah dewa hitam kelas 3. Bahkan tubuh yang marah level 3 Black Immortal tidak bisa bertahan melawan ketajaman Heaven Slying Sword Key. Bahkan serigala iblis dengan sisik yang kuat sebagian besar dibunuh oleh ki pedang yang deras, apalagi mereka. Sebenarnya, hampir semua pembudidaya yang hidup di Dragon Abyss Star telah naik dari dunia bawah dan memiliki pengetahuan yang terbatas. Mereka sama sekali tidak mengenali Lotus Hijau Penciptaan, apalagi pedang pembunuh surga ki. Pada saat para bandit menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan melawan ki pedang orang ini, semuanya sudah terlambat. Serangan ganas seperti itu sangat menghancurkan bagi pasukan serigala jahat. Hampir saat pedang pembunuh surga ki turun, lebih dari setengah pasukan serigala jahat tertusuk oleh pedang ki dan mati di tempat. Hujan pedang turun dan menciptakan kabut putih di tanah. Namun, tak lama kemudian, kabut putih itu diwarnai merah oleh darah yang berceceran di mana-mana. Hanya beberapa dewa hitam kelas 4 yang berhasil bertahan dengan harta dharmik, baju besi, kekuatan surgawi, dan seni abadi mereka, ingin keluar dari jangkauan ki pedang pembunuh surga. Su Zemo melihat ke bawah dari atas dan mencibir. Menutup dua jari, dia menyulap seni pedang lain dan menebas ke depan. Niat membunuh yang gemetar meledak dan tanah bergetar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Awalnya, hanya tubuh utama Marsial Dao yang memahami seni pedang pembunuh bumi. Namun, tubuh utama Marsial Dao melebur semua kekuatan suci dan tidak bergantung pada seni pedang ini. Dia juga jarang melepaskannya. Seni pedang hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya pada tubuh sejati terate hijau. Oleh karena itu, sebelum dia naik, tubuh utama Marsial Dao memberikan seni pedang pembantaian bumi ke tubuh sejati terate hijau. Mengaung. Set. Tiba-tiba, seekor naga dewa lima cakar raksasa turun dari cakrawala. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan sepenuhnya terbentuk dari pedang ki. Tanah terbelah dan ular melonjak yang bermandikan lava merah membumbung ke langit. Tubuhnya terbakar dengan api saat mengangkat kepalanya dan mendesis. Suzimo menyulap seni pedang dan menebas ke depan, melepaskan ular naga. Melihat dua binatang suci yang menakutkan, prajuri tentara serigala jahat yang tersisa memiliki ekspresi pucat dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Naga surgawi dan ular melonjak mengelilingi tentara serigala jahat dan memulai pembantaian, mengejar beberapa dari mereka yang berhasil melarikan diri dari hujan pedang pembunuh surga. Ah, ah, ah. Tangisan tragis terdengar satu demi satu. Pasukan serigala jahat yang tersisa terluka parah sejak awal. Sekarang mereka diburu oleh Divine Dragon dan Soaring Serpen, mereka hampir tidak berdaya. Hujan pedang turun dan kabut darah menyebar. Dua binatang surgawi, naga surgawi dan ular melonjak, berlari kencang melalui hujan pedang. Di tengah hujan berkabut, seorang pria berjubah hijau berdiri di udara dengan satu tangan di belakang punggungnya dengan ekspresi tenang. Itu seperti lukisan yang terasa nyata. Sekitar setengah jam kemudian, tidak ada lagi suara dari medan perang. Hujan berhenti dan binatang suci bubar, hanya menyisakan mayat di tanah. Termasuk serigala iblis skala hitam yang 400 aneh, pasukan serigala jahat yang tersisa semuanya mati tanpa kecuali. Menghembuskan nafas dengan lembut, Su Zimo melepaskan kesadaran rohnya dan mengumpulkan semua harta dharma dari pasukan serigala jahat. Meskipun dia tidak menggunakan harta dharmik itu, mereka tampaknya sangat berharga di Dragon Abyss Star. Su Zimo mengumpulkan tas penyimpanan pasukan serigala jahat dan membukanya. Hampir semua tas penyimpanan itu berisi esens no rising grass, rain frost flower dan banyak pil esens condensation. Itu adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga di Dragon Abyss Star. Su Zimo mengumpulkan ramuan abadi dan pil esens condensation di tas penyimpanan dan menghitung secara kasar. Dia telah memperoleh lebih dari 2,1 juta batang esens no rising grass dan rain frost flower masing-masing dan lebih dari 13 ribu pil esens condensation. Ada lebih dari 2 juta ramuan abadi. Menurut standar pertukaran Blutsun Valley, itu lebih dari 20 ribu pil esens condensation. Dengan kata lain, Su Zimo telah memperoleh lebih dari 30 ribu pil esens condensation dari membunuh Evil Wolf Army. Termasuk puluhan tentara Evil Wolf Army yang dia bunuh sebelumnya, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai 40 ribu pil esens condensation. Ini adalah rejeki nomplok besar. Selama 10 tahun Snow Wind Ridge, mereka hanya bisa mengumpulkan 100 ribu ramuan abadi dan menukarnya dengan seribu pil kondensasi esens. Namun, Su Zimo memperoleh 40 ribu kali ini. Su Zimo melihat mayat-mayat di tanah dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak heran mengapa beberapa pembudidaya dan makhluk hidup yang naik akan memilih untuk bergabung dengan bandit ini untuk membunuh dan menjarah dimana-mana. Metode ini memang jauh lebih cepat daripada menanam herbal abadi dengan patuh. Pada saat itu, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Su Zimo bersiap untuk pergi dan bertemu dengan si Akin Ying dan yang lainnya dari Snow Wind Ridge. Saat dia bergerak, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat mayat pasukan serigala jahat dalam pemikiran yang mendalam. Lembah Matahari Darah Di aula besar, Chen Suanyang melepas baju besinya dan duduk di tengah dengan jubah brokat. Di sebelah kirinya ada beberapa pembudidaya Blutsun Valley. Di sebelah kanannya adalah Si Akin Ying dan Liang Qiu. Para pembudidaya Snow Wind Ridge lainnya juga menetap. Pada saat itu, malam turun. Aula itu terang benderang. Di atas meja di depan Si Akin Ying dan yang lainnya ada banyak buah roh, anggur, dan makanan lesat yang dimasak dengan daging binatang iblis. Setiap kali mereka datang ke Blutsun Valley untuk menukar pil essence condensation, mereka akan menghabiskan malam di sini. Itu karena hari sudah malam ketika semua orang tiba di Blutsun Valley. Jika mereka bergegas kembali ke Snow Wind Ridge semalaman, akan mudah terjadi kecelakaan. Setiap kali, Chen Suanyang akan mengadakan perjamuan di Blutsun Valley untuk menyambut Si Akin Ying. Kali ini, perjamuan yang disiapkan oleh Blutsun Valley bahkan lebih mewah setelah Snow Wind Ridge memukul mundur musuh besar. Namun, Si Akin Ying duduk di meja dan sedikit mengernyit. Dia tidak makan banyak dan sedikit terganggu. Di samping, Liang Qiyu makan dengan lahap. Dari waktu ke waktu, dia akan mengangkat kepalanya dan menatap tatapan Chen Suanyang dengan ekspresi aneh. Si Akin Ying memiliki pemikiran lain dan tidak menyadarinya. Lama kemudian, dia tersenyum lembut. Kin Ying, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Anda harus senang bahwa Snow Wind Ridge selamat dari bencana ini. Kenapa kamu masih cemberut? Si Akin Ying memaksakan senyum dan tidak menjawab. Dia melihat ke langit di luar dan menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, Chen Suanyang bertanya, Kin Ying, apakah kamu masih memikirkan orang itu? Setelah Hening sejenak, Si Akin Ying mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Suanyang, aku tahu bahwa permintaan ini sedikit berlebihan, tapi aku masih ingin bertanya apakah Bloodsun Valley dapat membuat beberapa orang menerima penjagaanku. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.